Intro Halo selamat pagi pemirsa Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini Dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda Berikut selengkapnya Intro Seorang remaja di Tanah Datar Ditangkap karena sengaja lakukan perbuatan tak senonoh di hadapan kitab suci Seorang nelayan di Padang Ditangkap polisi karena dituduh cabuli dua anak tirinya Tingginya kebutuhan akan kosmetik Membuat toko kosmetik menjamur Seorang remaja di Kabupaten Tanah Datar Mendadak terkenal dan dicari-cari warga Bukan karena prestasinya Tapi karena ulahnya melecehkan kitab suci umat Islam Remaja yang baru tamat sekolah menengah atas ini NWH Melakukan aktivitas seksual menyimpang Di hadapan kitab suci Jumat pekan lalu Polisi berhasil menangkapnya Warga sungai Tarap Tanah Datar ini pun tak berkutik Saat petugas menggiringnya ke Mapores Tanah Datar Untuk diperiksa Polisi menjeratnya dengan dugaan penistaan agama Kepada polisi Remaja yang baru saja beranjak dewasa ini Mengaku berbuat tak senonoh itu Bukan karena benci terhadap kitab suci Atau terhadap agama tertentu Namun hanya untuk membuat konten saja Karena mendapat imbalan Dari seseorang yang membayarnya dengan pulsa Senilai 50 ribu rupiah Ia juga mengakui Aktivitas menyimpang tersebut Sudah dilakukannya sejak tahun 2021 silam Polisi menyita telepon genggam pelaku Dan kitab suci yang digunakan Dalam konten terlarang tersebut Sebagai barang bukti Kami menerima informasi ini Dari media sosial Sehingga setelah kami Sesaat setelah kami mendapatkan informasi ini Langsung kami tindaklanjuti Dan Alhamdulillah Sekitar satu jam setelah kami mendapatkan informasi Kami bisa mengamankan terbuka pelaku tersebut Kami mengamankan di kontrakan orang tuanya Di wilayah Batu Sangka Kita menerakkan pasal 156A Tentang penandaan agama Ancaman hukumannya 5 tahun Pelaku disangkakan pasal 156A Tentang penistaan agama Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara NWH masih menjalani pemeriksaan intensif Di Mapores Tanah Datar Untuk pengembangan kasusnya Dan mencari pemesan konten Yang dibuat tersangka Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar Kebakaran melanda sebuah rumah Di Kelurahan Pulai Kecamatan Koto Tangah Pinggiran Kota Padang Dalam waktu lebih kurang 45 menit Isi rumah pun Ludes terpanggang kobaran api Hanya beberapa barang saja Seperti kursi Tempat menanak nasi Dan peralatan dapur lainnya Yang berhasil diselamatkan oleh warga setempat Enam mobil pemadam Dikerahkan untuk memadamkan api Jalan yang sempit Menjadi salah satu kendala petugas Untuk mencapai lokasi kebakaran Usai api dipadamkan Petugas memasang garis polisi Dan menyelidiki penyebab kebakaran tersebut Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah Robiham melaporkan Dari Padang Logistik pemilihan umum Telah mulai berdatangan di Padang Pariyaman Meski belum semua logistik yang disalurkan Namun hal ini menjadi pertanda Jika pemilihan umum sudah dekat Menurut Ketua KPU Sumatera Barat Surya Evitrimen Logistik yang telah ada di kota dan kabupaten Di Sumatera Barat Di antaranya kotak suara Bilik suara Tinta Dan segel Sedangkan kebutuhan lainnya Seperti kertas surat suara Dan alat peraga lainnya Akan datang menyusul Jadi untuk pengadaan logistik tahap 1 Yaitunya kotak suara Bilik suara Seluruhnya kan sudah sampai di Undangnya KPU Bawatan Kota Di 19 KPU Bawatan Kota Masuk tinta dan juga segel Badan pengawas pemilu berharap Kehadiran logistik di kota dan kabupaten di Sumatera Barat Mendapat perhatian khusus dari KPU Sebagai penyelenggara pemilu Agar tidak terjadinya kesalahan Dalam jumlah dan keamanannya Atau disalahgunakan Oleh peserta pemilu Maupun penyelenggara pemilu Untuk berbuat kecurangan Masyarakat diminta untuk ikut mengawasi Dan melaporkan Jika ditemukan kecurangan Agar pemilu bisa berjalan aman Jujur dan adil Sehingga cita-cita pemilu Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas Dan berintegritas Pisa terwujud Eki Rafki melaporkan Dari Padang Pariyaman Puluhan anggota pramuka Dari berbagai sekolah menengah pertama Di Pasaman Barat Berlomba Membuat berbagai hiasan Dari barang bekas Seperti Lampu tidur dari botol Lampu tidur dari sendok bekas Lampu tidur dari tempurung kelapa Tas dari kain Dan sendok bekas Dan lainnya Setelah selesai dikerjakan Karya mereka Dikumpulkan di meja panitia Untuk dinilai Yang menang Akan diberikan penghargaan Lomba menyulap Barang bekas Menjadi layak paka ini Bagian dari Festival Tahunan Adat dan Budaya Kerajaan Daulat Yang dipertuan Parit Batu Pucuk Adat Pasaman Atau yang disingkat Adiara Jadipa Kegiatan ini dilaksanakan Di bumi perkemahan Adiara Jadipa Kecamatan Pasaman Selama lima hari Sejak tanggal 8 Hingga 12 November Menurut salah seorang peserta Kegiatan ini menjadi Salah satu wadah Bagi mereka Untuk menyalurkan kreativitas Lampu hias Untuk Menghiasi Kamar tidur Dan ruang tamu Dengan Bahan baku Dari bahan bekas Agar Tidak mencumari lingkungan Botol bekas Toples yang sudah pecah Tutupnya sudah pecah Terus itu Ardos Selain ajang aduk kreatif Festival Adiara Jadipa Juga sebagai upaya Menjauhkan para pelajar Dari pengaruh narkoba Dan kenakalan remaja Tentunya ini merupakan Kegiatan yang positif Karena tadi saya mendengar Laporan dari Ketua Panitia Dalam Rangkaian kegiatan Perkemaan ini Akan diisi dengan Kegiatan-kegiatan Seperti Lompok masa Lompok baris-baris Tentunya ini Memberikan efek yang positif Untuk anak-anak Bisa berkreasi Dan tidak terpengaruh Oleh Budaya-budaya yang negatif Selain mengubah sampah Menjadi barang layak pakai Perkemahan ini Juga diisi dengan Perlombaan baris-berbaris Dan berbagai lomba lainnya Safatul Ulum Melaporkan Dari Pasaman Barat